Intro Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Mira Azara kembali menjumpai Anda dalam Campus Corner. Seperti biasa, Campus Corner selalu menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat D3 Teknik Informatika Udinus yang berkontribusi menciptakan startup baru. Dan sudah hadir bersama saya, Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika Dr. Fikri Budiman, M.Kom. Selamat siang Pak Fikri. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Campus Corner. Dan juga Ketua Startup Kodama Udinus Aditya Aji Nugroho. Selamat siang Aditya. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Campus Corner. Baik saya ke Pak Fikri dulu. Pak Fikri, untuk D3 Teknik Informatika Udinus ini, apa saja yang dipelajari di sana Pak? Di D3 ini dikonsentrasikan untuk pemrograman mobile dan web. Jadi D3 itu 70 persen praktek dan 30 persennya teori. Di situ dikonsentrasikan untuk pemrograman mobile, web, khusus untuk teknoprenership, GIS, dan untuk kepemerintahan. Jadi mereka diharapkan setelah lulus nanti ya sudah siap jadi ahli di bidang pemrograman web dan mobile. Ya sejak tahun berapa Pak D3 Teknik Informatika? D3 itu sejak 1994. Jadi kalau di Udinus itu ya sudah dari sejak pertama ya. Kalau TI S1-nya kan 93, kalau TI D3-nya 94. Jadi itu dari 94, dan saya jadi dosen itu 95, jadi sudah lama ini. Terus berganti-ganti konsentrasi sebenarnya sesuai kebutuhan pasar. Jadi TI D3 tadinya itu ke interface, terus tahun 2004 pindah ke multimedia. Dan di multimedia itu juga ada yang beberapa yang juara itu seperti Android gitu. Terus nanti di 2012 ini kembali ke pemrograman web dan mobile. Jadi pemrogram web dan mobile itu konsentrasi di tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian untuk satu angkatan itu berapa mahasiswanya Pak? Masalahnya itu karena memang kalau TI D3 terbatas dari pengajarnya, dari ruangannya juga. Maksimal itu tiga kelas. Jadi antara dua sampai tiga kelas. Maksimal hanya tiga kelas, tapi turut berkontribusi untuk menciptakan startup baru. Seperti ini kompetisi yang barusan diikuti, kompetisi apa Pak? Ini kompetisi yang diikuti Mas Adit ini untuk menciptakan startup teknoprenership di bisnis di bidang web. Dan ini kebetulan ini Udinus juga mengirimkan untuk lomba di Kementerian P&K. Jadi perwakilannya dari Udinus nanti ada tiga tim dari D3 TI dan satu tim dari SI S1. Kapan pelaksanaannya Pak? Ini terakhir pendaftaran tanggal 7, nanti seleksinya setelah tanggal 7 Agustus. Jadi membuat pemrograman untuk belajar. Kebetulan Mas Adit itu konsentrasinya di web, terus yang dua lagi ada dari Mas Alif dan Mas Mado itu di bidang mobil. Ini untuk penangani COVID-19 ini temanya. Jadi bagaimana belajar jarak jauh. Yang kebetulan dari Udinus mengirimkan empat tim, yang tiga dari TID 3. Semoga berhasil menjadi juara lagi. Bismillah semoga. Seperti Adit ini. Adit selamat ya menjadi juara dalam Workshop and Digital Startup Competition 2020. Boleh ceritakan sedikit perjalanan Adit menuju kompetisi itu seperti apa? Jadi pada awalnya kompetisi tersebut saya cari melalui media sosial seperti Instagram. Nah kemudian mendapatkan informasi bahwa ada kompetisi itu, kemudian saya menghubungi teman saya untuk bisa bergabung menjadi satu tim. Seperti itu. Kebetulan nih teman-temannya Adit ini teman SMA ya dulu? Iya teman SMA. Kemudian setelah bergabung dalam satu tim, konsultasi ke Pak Fikri? Ketika itu tidak ada pikiran untuk berkonsultasi bersama dosen. Jadi dilaksanakan sendiri. Masih soal sekarang ya Pak yang mandiri ya Pak? Iya, mandiri. Kemudian Adit daftar ya untuk mengikuti kompetisi itu. Jadi tanggal berapa itu? Mulai tanggal 12, 13, 14, 15, 16 sampai pengumumannya adalah tanggal 17. Juni? Iya. Berarti itu dilaksanakan saat pandemi. Iya Pak. Boleh ceritakan bagaimana suasana kompetisi saat itu? Suasana kompetisi sangat rame di Google Meet-nya ya. Karena kan online. Karena diselenggarakan secara online. Melalui Google Meet. Berapa jumlah pesertanya Adit? Pesertanya ada sekitar, kalau timnya ada 60. Setiap tim ada 3 orang. Boleh disebutkan teman-teman Adit yang satu tim itu siapa saja? Teman saya yang pertama ada Rizki Arya Bayangkara, itu dari D4 Manajemen Logistik Universitas Diponegoro. Kemudian yang satu ada Rizki Aji Pangestu dari Agroekoteknologi Undip juga. Oke, jadi dua orang dari Undip, satu orang dari Udinus. Iya. Kalau dikasih kesempatan untuk katakan sesuatu kepada dua temannya, apa yang mau dikatakan? Silahkan disampaikan Adit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu saya memenangkan kompetisi ini dengan baik dan bekerja dengan sangat maksimal. Terima kasih. Oke. Nah, Adit kan menjadi pemenang. Apa saat itu yang membuat Adit menang? Apa produknya? Produk yang kami buat adalah tanaman yang dikostumisasi dengan teknik kokedama. Seperti apa itu? Teknik kokedama ini teknik penanaman yang berasal dari Jepang. Nah, tanaman kokedama ini menggunakan mos atau lumut. Oke. Jadi, dalam pembuatannya adalah kita menyediakan cetakan seperti mangkok atau pot, kemudian diberi plastik atau kantung kresek, kemudian dimasukkan lumutnya, kemudian tanaman yang ingin dibuat seperti salah satu tanaman ini adalah tanaman sansifera jenisnya, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan tadi, dirapatkan sehingga bisa menjadi bola, seperti bola lumut gitu. Kemudian diberi penang dan diberi tali dan jadilah kokedama. Oke, kokedama ya. Jadi, intinya menanam tanpa harus menyentuh tanah, digantung begitu ya, Adit ya. Boleh diambil dan ditunjukkan kepada pemirsa, Adit? Iya. Ya, ini adalah tanamannya. Itu adalah tanaman kokedama, hasil karya Adit yang menjadi juara dalam workshop and digital startup competition 2020. Oke, seperti itu ya, Adit ya. Ya. Nah, itu prosesnya berapa lama? Kalau pemirsa ingin mencobanya seperti apa? Ini prosesnya sebentar ya, kira-kira sekitar 30 menit. 30 menit saja, sudah bisa membuat seperti itu. Iya, untuk yang lebih lama ini pembuatan talinya. Talinya ini yang lebih lama. Karena mesti simpul-simpulnya itu loh. Nah, itu yang lebih lama. Baik. Pak Fikri, ini kita patut bangga ya, mempunyai mahasiswa seperti Adit. Ini baru semester 2. Iya, baru semester 2. Tapi sudah bisa menjadi juara dan berkontribusi dalam startup ini. Kesan-kesannya Pak Fikri? Ya. Tentangan Anda tentang Fikri? Ya, untuk Mas Adit ini luar biasa karena ngabari Progdi itu setelah juara. Oh, gitu ya. Jadi, ngabarinya setelah juara. Iya, setelah juara. Jadi, ngabarinya setelah juara. Dan Adit ini memang dia membuat startup itu untuk mempromosikan media ini. Dan startup-nya itu yang kebetulan diakui sebagai juara gitu ya. Jadi, startup bisnis gitu ya. Dan di D3 memang diajarkan teknoprenership. Tapi Mas Adit belum ngambil ya? Belum. Semester 4. Semester 4 ya, belum ngambil teknoprenership. Belum diajarkan teknoprenership, tapi sudah juara. Takutnya nanti dosen yang ngajarkannya itu mau. Oke. Baik. Nah Pak, mahasiswa seperti Adit ini apa yang diberikan Udinus untuk mahasiswa seperti Adit, Pak? Kalau dari Adit, dari Progdi kita mengajukan beasiswa ke, itu ke, karena ada Biro Kemahasiswaan. Kalau juara satu nasional itu dapat beasiswa penuh 2 semester. Oke. Nah, ini sebelum Adit, apakah pernah ada kompetisi yang diikuti sebelumnya? Ya, pernah. Juara nasional Android, jadi iklan Android itu. Oke. Tapi waktu saya 2004. Nah ini, TID3 itu memang jarang ngikuti lomba, karena waktunya kan padat ya. Hanya 3 tahun sekolah harus lulus, semester 5 itu harus sudah kuliah kerja industri. Jadi sudah meninggalkan kampus. Jadi kita bersama-sama mahasiswa itu hanya semester 1 sampai 4. 5-6 mereka sudah di luar gitu. Jarang mengikuti kompetisi, tapi sekalinya ikut langsung juara. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Kampus Koronar. Kami akan segera kembali untuk Anda.